Assalamualaikum, hi everyone, welcome back again to the Diary Ini edisi spesial Karena aku akan ceritain gimana rasanya ujian skripsi, sidang skripsi atau muda kasah Kalau kami teman-teman sekalian So ini dimulai dari aku di asesi terlebih dahulu oleh dosen pemimpin aku Aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Bukhori Yang sudah membimbing aku tinggal sangat baik, sabar dan juga I don't have any words to describe how I am grateful to have you as my dosen pemimpin Pak Bukhori Thank you very much, just thank you that I wanna say a big thanks for Mr. Bukhori Dan juga ini teman aku, KAI-nya yang di asesi oleh dosen pemimpinnya Ini kita di asesi di hari yang sama Karena aku dan KAI-nya itu memang bener-bener udah janjian bahwa kita bakalan ujian bareng teman-teman sekalian Dan inilah the day-nya teman-teman sekalian Ini dari pengumuman karena di awal gak sempat ngerecording karena hektik banget teman-teman sekalian Dari pagi itu kita harus preparation yang baik Dari mentalitas dan juga hal-hal yang diperlukan untuk sidang skripsi atau muda kasah Di sini tuh kami ujian pada tanggal 21 Juli 2023 ini video lama Tapi aku ingin mengejar kalian untuk melihat video ini Karena aku pengen sharing gimana rasanya Jujur aku menjuruskan pendidikan bahasa Inggris Rasanya itu bener-bener oh my god teman-teman sekalian Karena selain skripsi kita yang full of English Kita juga pada saat sidang atau muda kasah harus menjawab pertanyaan dari penguji itu menggunakan bahasa Inggris Kita harus jelaskan detail mengenai skripsi kita juga menggunakan bahasa Inggris Baik presentation maupun Q&A section-nya bersama penguji nanti menggunakan bahasa Inggris Jadi buat kalian di luar sana yang tertarik nih Tujuruskan pendidikan bahasa Inggris Pikirlah dua kali teman-teman sekalian Karena pada saat proses skripsi baru sangat terasa teman-teman sekalian Dan di sini aku mau menekankan kepada teman-teman sekalian Public speaking itu sangat diperlukan di sini Kemampuan kalian public speaking itu akan terlihat di sini Karena di sini tuh bukan hanya sekedar sharing tentang skripsi kita Tapi juga kemampuan bagaimana kita bertahan tentang argumen, tentang skripsi yang kita tulis Karena nanti bakalan ada aja celanya yang akan dipertanyakan oleh penguji Jadi public speaking dan juga kemampuan bertahan sangat diperlukan saat sidang skripsi Tapi teman-teman sekalian ketika kalian meyakini bahwa skripsi yang kalian buat itu Benar-benar kalian kerjakan dengan usaha kalian sendiri, dengan kemampuan kalian sendiri Insya Allah pasti akan ada caranya tersendiri Akan ada kemampuan kalian sendiri untuk bertahan dan juga menjawab dengan sebaik-baiknya kalian Hal-hal yang dipertanyakan oleh penguji Dan inilah pengumuman, dan inilah pengumuman aku teman-teman sekalian Tinggalin yuk Selain ini hasil ujian yang telah ditanggung oleh saudara Ardian Saha Berdasarkan semuanya Terima kasih Dan teman-teman aku, KI-nya juga dinyatakan lulus teman-teman sekalian Ini tuh momen yang sangat mengharukan banget bagi kita Karena untuk sampai di tahap ini tuh bener-bener perjuangan yang luar biasa Kaki di kepala-kepala di kaki Kayak overthinking Banget, nget-nget teman-teman sekalian Dan kita ini juga mepet sama jadwal validasi Syukurnya validasi pada saat itu diperpanjang Sehingga kita masih keburuh mengejar validasi Terima kasih banyak untuk Ibunda Kajur Dan juga penguji pada saat itu Dan teman-teman aku yang membantu pada saat itu Tanpa teman-teman aku juga Kayak ini gak akan mungkin happen gitu Support kalian sangat berarti bagi aku Yang gak bisa aku sebutin satu per satu Terkhusus partner aku Si Dong ini, KI-nya juga aku mengucapkan thank you Thank you very much untuk kalian semua yang luar biasa Membantu juga aku menguatkan secara mental Dan juga banyak banget lah yang gak bisa aku sebutin Kehadiran mereka sangat membantu aku banget Teman-teman aku yang bisa aku sebutin juga tentunya Dan yang sangat paling spesial Ini momen yang aku tunggu-tunggu datang Untuk orang tuaku tentunya Lama rumah ibuku, bapakku, kakakakku, anakanku, semuanya This is yang kita waiting for gitu kan Ya Allah, Alhamdulillah banget Senang banget tentunya Thank you buat kalian yang udah dengerin di diari See you on the next di diari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye